Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, Besama Kito Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai fraktur atau patah tulang. Nah pemirsa tadi sudah dijelaskan lagi ya oleh Dokter Lisda ya bagaimana jenis-jenis fraktur itu ada apa saja. Nah tadi juga disampaikan bahwa kebanyakan pasien ini datang dengan kecemasan. Bahwa mengatakan, oh dok ini tangan saya patah, misalnya kaki saya patah. Padahal masih bisa beraktifitas seperti biasa, hanya saja ada nyeri sedikit gitu. Padahal bukan patah ya dok ya. Kalau dari pengalaman dokter Wenti sendiri menghadapi pasien yang panik duluan, merasa bahwa itu patah tulang. Yang seharusnya tidak boleh dilakukan itu apa dok? Oke jadi kalau untuk pasien dengan curiga patah tulang ya, biasanya memang kalau patah tulang pasti akan sangat nyeri sekali. Nah jadi kalau untuk pasien dia merasa sangat nyeri sekali, tiba-tiba seperti itu mungkin habis terjatuh, atau misalnya habis mengangkat sesuatu terbentur ya. Jadi yang pertama dilakukan kalau fraktur atau patah tulang adalah jangan banyak bergerak. Jadi kenapa? Karena kalau ada patahan di dalam sini, ini untuk fraktur tertutup ya. Takutnya tulang itu akan menciderai jaringan sekitarnya. Jaringan sekitarnya itu kan ada banyak ya, ada pembuluh darah, ada saraf. Nah takutnya akan bertambah resikonya lagi, bertambah parah. Nah kalau untuk fraktur terbuka, misalnya kecelakaan ya terjadi luka robek, patah atau tulangnya keluar gitu kan. Yang harus dilakukan adalah satu, tutupi dengan kasas steril atau pembalut yang pokoknya untuk menutupi itu yang steril ya, jangan yang kotor. Lalu segera ke rumah sakit. Tujuannya apa? Itu kan terbuka ya tadi, rentan untuk terjadinya resiko, resiko infeksi. Rentan terjadinya resiko infeksi, maka harus ditutupi untuk meminimalisir resiko infeksi tadi. Nah begitu ya papir saya, tambahan informasi yang perlu kita ketahui. Baik dokter, mungkin kita langsung dengarkan lagi ya dari dokter Lisda. Silahkan dok. Oke, boleh dibantu untuk selanjutnya. Lalu kemudian yang ketiga untuk gejalanya tadi sudah dijelasin ya, yaitu tentang deformitas ya. Atau perubahan bentuk ya, jadi ada sesuatu yang abnormal deh wujudnya di situ gitu ya. Dan itu biasanya sangat mudah untuk kita kenali. Karena yang normal kita sudah tahu seperti ini gambarannya. Pasti ketika ada sesuatu yang berbeda, kita tahu bahwa itu adalah kondisi yang abnormal. Ada pemendek kan tadi ya, ada pembengkakan. Pembengkakan biasanya akan seiring dengan berubah warna gitu ya. Itu berkaitan dengan trauma pada pembuluh darah misalnya ya, mencederai darah pembuluh darah. Kemudian ada yang namanya krepitasi. Nah ini yang belum dijelaskan. Jadi krepitasi ini yang tadi bunyi krek. Jadi bisa bunyi pada waktu digerakan atau pada waktu pemeriksaan fisik, biasanya dokter akan menekan. Menekan bagian yang dicurigai patah. Pada waktu kita lakukan penekanan ringan, di situ akan bunyi krek. Nah itu menjadi penanda khas. Oh ini pasti fraktur. Jadi krepitasi termasuk tanda yang khas ya, atau tanda patok nomonis dari curiga fraktur atau patah tulang. Kemudian ada spasma otot ya. Jadi dia kaku ototnya. Jadi logikanya aja ya, kalau tulang di situ mengalami cedera, otomatis daerah di sekitarnya itu pasti akan berdampak deh. Makanya tadi kata dokter Wenti ya, kalau misalnya sudah curiga, itu fraktur, jangan lagi banyak bergerak. Jadi paling penting itu adalah imobilisasi. Kemudian ekimosis. Ekimosis itu sama ya, ada permasalahan dari pembuluh darah. Jadi ada kayak memat, tapi dia lebih lebar lagi. Oke, mungkin sampai di manifestasi klinisi atau gejala. Akan dilanjutkan oleh dokter Wenti. Baik, terima kasih dokter Lisda. Ini semakin menarik ya pembahasannya ke dalam. Mungkin kita bisa langsung lanjutkan saja ke dokter Wenti. Silahkan dokter. Oke, bantu slide-nya ya. Sambil menunggu slide. Jadi kan bagaimana cara menentukan diagnosa dari fraktur. Maka, tadi sudah disinggung sebenarnya di awal ya. Cara menentukan diagnosanya adalah, pertama adalah lakukan anamnesa. Jadi kita tanyakan nih, riwayatnya apa? Riwayat trauma kah? Atau riwayat kayak sakit osteoporosis. Nah, jadi kalaupun riwayat trauma, kita harus tanyakan terjatuh kah? Atau kecelakaan kah? Lalu tanyakan juga, selain riwayat trauma, kita tanyakan juga bagaimana mekanisme traumanya? Atau mekanisme kejadiannya? Kalau misalnya dia kecelakaan, dimana? Memetur apa? Kemudian kapan terjadinya? Awal mulanya seperti apa? Lalu yang kedua kita lakukan adalah, tadi kan anamnesa sudah ya. Maka yang kedua kita tanyakan adalah, kita nilai pemeriksaan look, feel, dan move-nya. Nah ya, jadi yang pertama tadi look, look itu apa? Kita lihat tuh ya, jadi sebenarnya sudah disinggung sedikit di awal. Look itu apa aja yang mesti dilihat ya? Jadi yang paling khas adalah kita lihat biasanya itu perubahan pada fakturnya tadi ya. Bisa adanya pemendekan, kemudian kita lihat juga perubahan warnanya, kemudian lihat juga ada pembengkakan atau tidak ya. Nah, setelah kita lihat, maka kita harus lakukan apa? Rasakan. Nah, rasakan ini yang kita pegang-pegang nih. Ini biasanya dokter ya, untuk melakukannya, pemeriksaannya. Nah, untuk pasien dengan fraktur ini, dia harus dilakukan pemeriksaannya secara gentle. Jadi tidak boleh, langsung pegang aja nggak boleh, terus rasas kasar nggak boleh ya. Jadi, kalau feel itu, maka yang harus kita rasakan pertama adalah suhunya. Lalu, nyeri tekannya tadi ya. Nyeri tekannya seperti apa? Sakit sekaligah, skalanya berapa, kira-kira terus krepitasi tadi ya. Jadi, kalau diibaratkan suara krepitasi itu seperti gesekan kertas. Bunyi kertas, krek gitu ya. Nah, itu terjadi karena gesekan antara tulang. Pergesekan antara tulang. Nah, kemudian sensibilitasnya, lalu pemeriksaan vaskular, yaitu pemeriksaan darahnya ya. Sama panjang tungkai tadi, biasanya berbeda tuh ya. Kemudian ada perubahan bentuknya juga ya. Nah, jadi pada palpasi ini, itu aja ya kira-kira kurang lebih yang harus dinilai ya. Dan yang melakukannya adalah tenaga medis atau dokter, biasanya. Lalu, move. Nah, ini gerakan. Jadi, penilaian ini untuk menilai gerakan aktif dan pasif dari sendi dan tulangnya ya. Tadi kembali lagi, untuk pasien dengan fraktur atau patah tulang, itu kan sangat nyeri. Maka, tetap harus hati-hati. Jangan kita cari-cari sendiri. Maksudnya, kita periksa dari atas sampai bawah gitu kan, tapi dengan pelan-pelan ya. Nah, yang pertama adalah pergerakan aktif, yaitu minta pasiennya bergerak ya. Nah, ketika dia bergerak tanpa dibantuin ya, kita nilai kemampuan pergerakannya. Itu untuk menilai juga kemampuan otot. Kemudian, kira-kira cederanya sebatas apa. Kemudian, rasa nyerinya. Nanti kan bisa kita ukur juga skalanya di sana ya. Lalu, pergerakan pasif. Ini kita yang menggerakkan. Misalnya, dia jatuh seperti ini kan. Ada patahan misalnya, kita angkat seperti apa. Pasti tak akan terasa sangat sakit ya. Kemudian, range of movement-nya ya. Atau ROM-nya, pemeriksaan area pergerakan dari sendi ya. Hasilnya untuk, hasil pengukurannya nanti dinyatakan dalam derajat. Tapi ini untuk cukup tahu saja ya. Jadi, gerakan aktif, pasif, dan ROM tadi akan terbatas karena nyeri. Maka, harus hati-hati ketika memeriksanya. Lalu, pemeriksaan umum ya. Cari kemungkinan komplikasi umumnya. Seperti tanda-tanda shock, kemudian sepsis ya. Karena tadi, kalau fraktur terbuka, resiko untuk infeksi itu kan tinggi. Itu bisa menyebabkan sepsis. Kemudian shock apabila perdarahan, terjadi perdarahan hebat ya. Jadi, kita harus cari tanda-tandanya juga ya. Itu mungkin dari diagnosanya ya. Look, feel, dan move. Nah, lalu pemeriksaan penunjangnya apa saja? Nah, pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan adalah pemeriksaan lab ya. Baratrium, yang pertama adalah darah lengkap. Di sini bisa untuk menilai adanya infeksi atau tidak. Kemudian, kalau terjadi perdarahan, kira-kira seberat apa? Kan kita bisa cek HB-nya atau hematokritnya ya. Nah, lalu untuk radiologi, itu jelas ya. Kalau untuk pasien patah tulang, itu kita harus lakukan pemeriksaan radiologi atau fotoronsen. Yaitu untuk melengkapi deskripsi frakturnya, kira-kira jenisnya apa tadi ya. Kayak dijelaskan dokter Lisda tadi, ada incomplete, ada complete. Kemudian jenis-jenis yang lainnya masih banyak ya. Lalu, untuk melakukan dasar untuk tindakan selanjutnya ya. Nah, bagaimana tata laksana fraktur? Jadi, ada prinsip namanya 4R. Nah, ini pada umumnya banyak diketahui ya sebenarnya. Apa saja itu 4R ya? Nah, yang pertama rekognisi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga retaining, dan yang terakhir rehabilitasi. Oke, ini panjang sebenarnya ya. Dan harus dibahas satu-satu. Tapi kita lihat sekilas ya, rekognisi itu adalah mengenali kerusakan apa saja dan mekanisme trauma. Yang di awal tadi, lakukan analisa. Jadi, kita harus tahu nih mekanisme traumanya seperti apa. Kemudian, kerusakannya apa saja kira-kira ya. Apakah cukup batas di tangan saja kerusakannya. Atau ada di tempat lain. Kemudian, kira-kira mengenai jaringan sekitarnya atau tidak. Nah, ini untuk reduksi atau reposisi tadi adalah mengembalikan posisi patahan tulang pada posisi semula. Nah, ini sebenarnya yang lazim dilakukan tukang urut. Atau dukun patah tulang. Misalnya, orang bantu tulang saya kembalikan. Iya. Misalnya gitu ya dok ya. Jadi, dukun ataupun tukang urut itu mereka tahu prinsip ini sebenarnya. Bahkan kalau zaman sekarang, ada yang nih misalnya pasien nih, dia datang ke tukang urut, diminta ronsen. Jadi, dia datang ke rumah sakit atau ke paskes bilang, dok saya mau foto ronsen. Oke, kita analisa nih, kita tanya. Disuruh dukun. Disuruh tukang urutnya, katanya seperti itu. Ada seperti itu dok ya. Nah, ini juga menarik sekali. Kita akan bahas nanti usai jeda parewara berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, Besamu Kito Sehat.